Intro Saya berada di sebuah tempat yaitu Bukit di Tanah Toraja Saya teringat dengan apa yang Tuhan pesankan kita di Markus pasal 16 ayat 15 Di sini dikatakan Tuhan Yesus menyuruh kita untuk pergi ke seluruh dunia Untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Satu kebenaran firman Tuhan Yang memotivasi kita anak-anak Tuhan Untuk memberitakan kabar keselamatan Kepada semua makhluk Kepada semua umat manusia Berita keselamatan itu harus kita sampaikan Lepas apakah orang itu mau terima atau tidak Yang saya tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita Pesan ini untuk kita lakukan Supaya kita pergi untuk memberitakan Injil Dan di sini dikatakan Tanda-tanda ini akan menyatai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya Atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Ini adalah sebuah kebenaran Di mana saat Anda memberitakan Injil Semua tanda-tanda ini Akan dibuktikan oleh Tuhan untuk Anda Tanda-tanda ini akan menyertai Anda Tuhan akan menegukan firmannya ini Saat Anda memberitakan Injil keselamatan Saat Anda melayani Entah apakah itu ada orang sakit Entah ada orang yang perlu didoakan Dan sebagainya Anda hanya lakukan saja firman Tuhan ini Dan Anda akan melihat Tanda-tanda ini akan benar-benar menyertai Anda Tuhan memberi Anda kuasa Untuk Anda bisa melakukan Kesembuhan ilahi Kepada orang-orang yang sakit Tuhan akan memberikan Anda kuasa Untuk melepaskan orang-orang yang terikat Tuhan memberikan Anda kuasa Untuk Anda bisa mengusir setan-setan Demi namanya Firman Tuhan ini ya dan amin Semua orang yang belum selamatkan Perlu mendengar tentang Injil kebenaran ini Tuhan mau kita semua masuk dalam kerajaannya Janjinya bahwa kerajaannya Disediakan buat kita di sorga Tuhan Yesus mengasihi kita Oleh sebab itu Ia datang ke dunia Membitakan Injil keselamatan ini Supaya setiap orang yang percaya padanya Dan di baptis Tidak akan dihukum Tapi mendapatkan kehidupan yang kekal Di sorga Tuhan Yesus memberkati Dimana pun suamimu Satu-satunya berada Aku panggil dia dengan nama Yesus Aku panggil dia dengan nama Yesus Dia kembali Dia kembali Dia menjadi manusia Kristus Yang sebetulnya Aku berdoa dengan nama Yesus Kasih Kristus Menarik dia Untuk masuk ke dalam keraja Membuat dia Mengasihi Tuhan Mengasihi keluarga Menjadi seorang suami Yang luar biasa Yang berkenan di hadapan Tuhan dan manusia Aku berdoa dengan nama Yesus Untuk suamimu Mary Percaya pada Tuhan Mary Percaya pada Tuhan Di saat engkau melangkah Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam hidupmu Mary Langkalah dengan nama Yesus Belangkah dengan nama Yesus Engkau melihat Tuhan memulihkan keluarga Maksudnya belum ada kesiapan untuk ketika dia ketuk dan kita belum siap untuk membuka Maka jangan dulu percuma Terima kasih Jika usahanya Tuhan Tuhan jadikan berhasil Nama Yesus Dipermulihkan dalam hidupmu Dan engkau akan melayani Tuhan Dimana-mana Dalam nama Yesus Aku berkati Anakmu Irfan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Menjadi kesaksian untuk kami Menjadi kesaksian untuk kami Tuhan Kami percaya Oma Tuhan Tuhan berikan kesehatan yang baik Tuhan berikan kekuatan Tuhan pulihkan dia Tuhan Di dalam nama Yesus Kekuatannya Allah Menghampiri engkau Kekuatannya Allah menghampiri engkau Dalam nama Yesus Tuhan Kami berdoa Tuhan bangu Berkati dia Tuhan Berkati dia Tuhan Amin Berkati dia Tuhan Berkati dia Tuhan Terima kasih Terima kasih.